selamat menikmati untuk mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan jangan lupa juga tetap semangat oke insyaallah nah di pertemuan kali ini atau di video kali ini ibu akan membahas tentang akhiran ing dan edi adjektif atau akhiran ing dan edi adjektif adjektif itu apa? kata sifat oke sebelum kita mulai ke material baru kita baca doa dulu ya bareng-bareng kita peruntukan untuk semua umat manusia di dunia ini semoga pandemi ini segera berakhir dan Allah segera menghilangkan virus corona ini ya semoga semuanya bisa kembali normal kita semua diberi kesehatan dan kesebaran insyaallah dan kita doakan juga guru-guru kita ibu hajah, pak yai, ummi dan habib dan serta para guru dan ustad semuanya semoga selalu diberi kesehatan dan kesebaran insyaallah dan teruntuk untuk kalian semua ibu yakin semua orang tua kalian dan guru-guru juga sangat-sangat mementingkan kesehatan kalian dan keselamatan kalian dan kalian harus tetap semangat belajar ya oke, insyaallah ing, plus, atau edi di adjektif tapi sebelumnya kita mengulas yang kata di di lingkungan lalu nah, untuk kelas sebelas di, bukan di minggu lalu ya di video sebelumnya sebelumnya kita membahas tentang adanya conversation between Sarah dan Leah nah, terus ibu memberikan talk sama kalian atau tugas disitu points of view read the three opinions below waktu itu kan ada opini-nya Tito, Dennis, dan Tania so, now let's discuss together kita berarti sekarang sebelum ke material selanjutnya kita akan discuss dulu nih soal tugas ini kita bahas bareng-bareng insyaallah ibu yakin kalian mengerjakan oke nah, untuk Tito's opinion it's okay for men to wear makeup jadi kalau untuk opinionnya Tito bagi dia itu ya tidak apa-apa kalau seorang laki-laki itu memakai makeup nah, untuk Dennis' opinion makeup is for women it's wrong for men to wear makeup disini kalau Dennis mengungkapkan kalau makeup itu hanya untuk perempuan dan itu salah jika makeup itu digunakan oleh laki-laki nah, so the last Tania's opinion no one should care too much about how they look ini kalau Tania itu lebih ke netral ya terserah mau laki-laki pakai makeup ataupun enggak ya terserah nah your task is match the supporting statement yang ada 6 itu ke 3 opinions tadi berarti 1 opini itu memiliki 2 supporting statement oke kita cek bareng-bareng ya untuk yang Tito's opinion berarti yang mana nih oke untuk yang pertama men should look masculine nah berarti laki-laki itu harus terlihat masculine berarti ini untuk opinion siapa lebih cocok ke Tito, Dennis, atau Tania oke good job itu lebih cocok untuk jadi supporting statementnya Dennis oke untuk nomor 2 people often judge others by their looks so make sure they make every effort to look new to nah kira-kira apa nih orang biasanya hanya menilai dari bagaimana penampilannya jadi laki-laki itu harus punya effort yang tinggi untuk terlihat rapi juga itu berarti ke mana oke good job itu masuknya ke Tito's opinion so next men and women should not spend so much money on cosmetic just be yourself nah kalau untuk nomor 3 itu menjadi supporting statementnya siapa oke oke good taninya ya terus untuk nomor 4 it's important for young men to be good looking to attract women sangat penting bagi seorang laki-laki muda atau pemuda untuk terlihat baik untuk menarik perhatian perempuan berarti itu masuk ke Tito's opinion oke for nomor 5 men are behaving too much like women these days nah disini ini berarti menjadi supporting statementnya danius so the last one inner beauty is more important than looks inner beauty kecantikan dari dalam itu lebih penting daripada penampilan use your money to gain knowledge and enhance and enhance skills rather than wasting it on cosmetics gunakan uangmu untuk mendapatkan ilmu dan menggali skill kamu daripada membuang uangmu untuk cosmetics oke good job ibu yakin kalian udah diskusi soal apa tugas ini insya Allah kalian semuanya paham ya so for next task untuk task selanjutnya kan ada write your opinion about the topics or the subjects below be sure to give a reason nah kalau ini lebih ke personal ya kayaknya untuk ini lebih ke apa pendapatnya masing-masing jadi ini insya Allah kita akan bahas ini ketika kita bertemu langsung oke so now we will learn about kita akan belajar mengenai tadi apa yang and eating objectives oke nah untuk adjectives which come from verbs participle can have two forms nah disini adjective atau kata sifat yang dibentuk dari verb participle can have two forms jadi punya dua bentuk yang pertama nih lihat dulu disitu yang paling kiri ada verb nah dibentuk dari yang pertama itu adjective present participle participle nah yang kedua adjective kedua itu dibentuk dari past participle nah contoh yang pertamanya verbnya itu amused jadi pakai present participle disitu amusing terus yang kedua bored jadi boring bored embarrassed embarrassing embarrassed interest interesting please pleasing please terus surprise surprising surprised worry worrying and worried nah itu adalah beberapa adjective yang dibentuk dari verbs jadi ada pakai present participle sama past participle disitu nah untuk yang akhiran berarti itu dipakainya dari present participle yang tadinya awalnya amuse jadi amusing nah kalau yang akhirannya id berarti itu dipakai dari past participle jadi amuse bored dan sebagainya oke next adjectives ending in id describe a particular feeling itu berarti menggambarkan perasaannya so adjectives ending in ing describe thing describe a thing itu menggambarkan sebuah benda boleh juga pronoun nah disini kan contohnya ada movie game book oke sekarang contoh kalimatnya ya id feelings emotions nah disitu kalau id di akhirnya itu berarti menggambarkan perasaan atau emosi contohnya there is nothing to do i'm bored tidak ada yang bisa dilakukan aku bosan selanjutnya i'm really excited to see this movie aku sangat excited aku sangat tertarik untuk melihat film ini oke itu menggambarkan perasaannya she was surprised by the birthday gift dia sangat atau dia surprise atau terkejut dengan birthday gift atau hadiah ulang tahun so i'm confused can you explain that again aku bingung bisakah kamu menjelaskannya kembali nah itu kan menggambarkan perasaannya beda dengan yang akhirannya ing itu menggambarkan things atau situations nah disini contohnya there is nothing to do tidak ada yang bisa dilakukan today is boring hari ini sangat membosankan this new movie looks so exciting film baru ini terlihat exciting menarik the birthday gift was surprising hadiah ulang tahunnya mengejutkan so that's confusing can you explain that again itu membingungkan bisakah kamu menjelaskannya kembali nah beda ya jadi kalau misalnya di verb apa sorry adjective yang terbentuk dari verb itu kan ada yang akhirannya id sama ing nah kalau yang akhirannya id itu berarti menggambarkan feelings atau emotions kalau ing things atau situation okay you get it insyaallah for your text complete the dialogues with the correct form of the words into brackets so this is dialogue 1 there is conversation between sila and jen hi jen have you had interest blah 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 day nah kamu harus mengganti yang ada di dalam bracket itu so jen i've had a very excited blah 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 day it's my birthday today i'm a little confused confused atau confusing i told you i told you your birthday was next month no that's my brother's birthday mine is today oke kamu tugasnya hanya mengganti saja bukan mengganti hanya membenarkan kata yang ada di dalam bracket itu apakah interesting atau interested nah kamu menambahkan id saja atau mungkin menambahkan ing oke lanjut ya ini masih di dialog yang tadi kita di pelajaran kali ini hanya akan mendapatkan satu atau membahas tugas satu dialog saja dulu ya oke sekarang lanjutan yang tadi ya sila oh no i'm embarrassed i didn't get you a prison nah disini bla 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 nih embarrassnya disini kira-kira embarrassed atau embarrassing oke so that's disappoint but it's okay no i'm depressed too hey i've just had a fascinate idea let's go shopping we can get you something that really please you what an insane idea nah kamu tugasnya sama seperti yang tadi ya jadi kamu cari atau adjectivenya itu kira-kira akhirannya itu id atau ing jadi jangan lupa kalau id itu menggambarkan apa oke perasaan ya atau emotional nah kalau misalnya apa yang akhiran ing itu untuk describe a thing atau situation oke you get it insya Allah oke thanks for your attention and I'm so sorry for all my mistake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a great day bye